PAUWARTA JAWA TV PAUWARTA JAWA TV PAUWARTA JAWA TV PAUWARTA JAWA TV Terima kasih Anda telah Atau akan Men-subscribe channel kami Majapahit Merupakan Kerajaan tersohor Di tanah Jawa Yang diririkan Oleh Raden Wijaya Di hutan Tarik Pada tahun 1293 Pasai Kerajaan beribu kota Di Mojokerto itu Memiliki usia cukup panjang Yaitu selama 185 tahun Atau Dari tahun 1293 Hingga 1478 Masai Sekalipun Majapahit Yang berada di bawah Pemerintahan Rikertabumi Dengan ibu kota Di Mojokerto Telah berakhir Sesudah Gerindrawardana Ya Ranawijaya Berhasil Mengkudeta Namun Napas Pemerintahan Majapahit Yang ibu kotanya Dipindahkan Di Dayo Atau Daha itu Masih Berlangsung Kebesaran Majapahit Yang sudah Berstatus Bawaan Demak Tinggalah nama Yang layak Dicatat Dalam sejarah Sesudah Sultan Termgono Raja Kesultanan Demak Ketiga Yang mendapatkan Dukungan Pasukan Demak Di bawah Komando Sunan Kudus itu Mampu Menaklukkan Daha Pada tahun 1527 Masai Fakta Sejarah Di Muka Menyanggah Suatu pendapat Bahwa Raden Patah Sebagai Pengkudeta Kekuasaan Yang merupakan Ayahnya sendiri Akan tetapi Sang Pengkudeta Raja Majapahit Tersebut Adalah Gerindrawardana Ya Ranawijaya Sejak Digulengkan Oleh Gerindrawardana Majapahit Menjadi Bawaan Demak Dalam Perkembangannya Gerindrawardana Diah Ranawijaya Diserang Oleh Raden Patah Akibat Serangan Tersebut Daha Mengalami Kekalaan Selain itu Daha pun Kemudian Menjadi Bawaan Kesultanan Demak Pada Tahun 1527 Masai Daha Yang mendapat Dukungan Portugis Tersebut Melakukan Kudeta Terhadap Demak Namun Usaha Itu Dipatahkan Oleh Sultan Trenggono Raja Demak Tertiga Akibatnya Sejarah Majapahit Berakhir Demikianlah Sekilas Sejarah Majapahit Yang secara Faktual Tidak Menyinggung Nama Prabu Browichoyo Dan Sabdopalon Sang Pamomong Satro Peninggit Ratu Adil Sebagaimana Ditulis Dalam Naskah Naskah Babat Sungguhpun Begitu Kisah Majapahit Yang berkaitan Dengan Nama Yakni Prabu Browichoyo Dan Sabdopalon Layak Disampaikan Kepada Publik Bukan Sebagai Faktas Cara Melainkan Sebagai Mitos Berdasarkan naskah babat, Sandhya Kalaning Majapahit pada era pemerintahan Brikertabumi atau sering diidentikan dengan Prabu Browijaya V ditandai dengan Condro Sengkolo Sirno Ilang Kertaning Bumi atau tahun 1400 Soko atau 1478 Masai Dikatakan Sandhya Kalah dikarenakan Prabu Browijaya berhasil digulingkan oleh Gerindrawardana Yah Ranawijaya dari tahta kekuasaannya Suguh pun mendapat serangan dasar dari Gerindrawardana namun Prabu Browijaya tidak gugur melainkan dapat meloloskan diri dari istana Menurut Sarif Hidayat Prabu Browijaya yang lolos dari istana beserta dengan abdi setianya yakni Sabdu Palon mengungsi ke Gunung Lawu di sana beliau menyamar sebagai seorang pendeta bernama Eiyang Lawu Sarif Hidayat Sarif Hidayat menyebutkan bahwa Sabtu Palon Sang Pamomong Satro Peninggit Ratu Adil akan pergi selama 500 tahun karena bila kepergian Sabtu Palon pada tahun 1478 Masai maka ia akan memenuhi janjinya untuk datang kembali di Tanah Jawa pada tahun 1978 silam sayangnya Sarif Hidayat dan Naskah Babat tidak menyebutkan kapan Sabtu Palon meninggalkan Prabu Browijaya 5 dari Gunung Lawu tersebut hal inilah yang menyebabkan banyak orang yang masih meramalkan waktu berdatangan Sabtu Palon di Tanah Jawa selamat menikmati selamat menikmati